Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto, happy cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu ikan patin, sambal tempoyak Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan rasanya enak banget, ini kuahnya seger banget ya teman-teman Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ini ada ikan patin Ikan patinnya saya menggunakan 500 gram ya teman-teman Ini sudah saya cuci bersih Kemudian saya tambahkan perasan jeruk ya Jeruk nipis, ini saya menggunakan setengah buah saja ya Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Ini supaya tidak terlalu bau amis ya teman-teman Ditambahkan dengan jeruk nipis Lalu saya diamkan selama 10 menit Untuk bahan selanjutnya, ini ada daun kemangi Satu ikat Daun kemanginya ini saya sudah petik dan juga saya sudah cuci bersih ya teman-teman Lalu ada tempoyak atau durian fermentasi ya Ini saya menggunakan 200 gram Untuk banyak sedikitnya ini sesuai selera ya teman-teman Untuk bahan bumbu tambahannya Ini ada daun kunyit, satu lembar yang sudah saya ikat simpul Kemudian serai, satu batang yang sudah dikeprek Lalu ada lengkuas Ini saya menggunakan satu ibu jari yang sudah saya iris Jadi beberapa bagian Kemudian ada daun salam, dua lembar Untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halus jahe ya Ini ada kunyit, satu ibu jari Jahe, setengah ibu jari Lalu ada bawang putih, tiga siung Yang ukuran sedang ya teman-teman Bawang putihnya Dan bawang merah, lima siung Saya tambahkan juga, ini ada cabai Saya menggunakan tujuh buah ya Cabai merah keriting Untuk tingkat kepedasannya ini sesuai selera ya teman-teman Boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit Garam kasar, saya menggunakan satu sendok teh Lalu tumbuk halus bahan bumbunya ya teman-teman Ini menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper ya Atau manual begini pakai chopper pun boleh ya teman-teman Sesuai selera Kemudian ditumbuk halus bahan bumbunya Setelah bahan bumbunya halus Kemudian saya tambahkan tempoyak atau durian fermentasi ya teman-teman Ini boleh juga ditambahkan ya teman-teman Kalau yang lebih suka boleh ditambahkan Kalau tidak seberapa suka pakai sedikit saja Karena ini wangi sekali ya Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah semuanya tercampur merata Kemudian saya sisikan ya teman-teman Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan peflon ya Ini posisinya komponnya belum saya hidupkan ya teman-teman Ini saya masukkan ikan patin Setelah didiamkan ya ikan patinnya ini Saya cuci bersih lagi ya teman-teman Ini setelah semuanya dimasukkan ke dalam teflon Kemudian saya masukkan bumbu tempoyaknya ya Atau sambal tempoyaknya Lalu diaduk-aduk ya teman-teman Sampai tercampur merata ya Kemudian saya tambahkan Daun kunyit satu lembar Daun salam dua lembar Langkuas satu ibu jari Dan serai satu batang ya teman-teman Saya tambahkan juga air Ini menggunakan air bersih ya 800 ml Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata ya teman-teman Setelah semuanya tercampur merata Kemudian saya hidupkan api Ini waktu memasaknya Saya menggunakan api sedang ya Kemudian saya tutup Supaya airnya cepat mendidih Dan ini ya teman-teman Setelah beberapa saat airnya sudah mendidih Ini saya balik pelan-pelan Supaya matanya merata ya teman-teman Ini aromanya Segar banget ya Aroma Duriannya ini Durian fermentasinya Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap support video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu dan resep Untuk setiap harinya ya Lalu saya tambahkan Gula pasir Satu sendok teh Penyedap rasa Saya menggunakan Setengah sendok teh Kemudian saya aduk Pelan-pelan ya teman-teman Supaya tidak hancur ya Daging ikan patinnya Ini daging ikan patinnya Sudah matang Lalu saya tambahkan Daun kemangi Ini saya menggunakan Daun kemanginya Satu ikat ya teman-teman Boleh juga lebih ya Kalau suka daun kemanginya Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Dan jangan lupa Kalau untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera Masing-masing Dan ini kan patinnya Sudah matang Dan juga Daun kemanginya Sudah layu Kemudian angkat Dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Ikan patin Sambal tempoh ya Membuatnya sangat mudah sekali ya Ini kuahnya ini Segar banget Dan juga aroma Dari fermentasi durianya tuh Enak banget ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton